Dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek hukum Sudah sering saya seperti itu Seperti juga Pak Maafun MD, kita jalani aja proses ini Karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan seorang orang RKA Ada masalah dalam hidup, semua urusan ada konsekuensi hukum Usai mencabut gugatan 5 triliun rupiah kepada Menkopol Hukam Maafun MD Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang Kini akan melayangkan gugatan terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Kepengadilan Negeri Jakarta Pusat Namun, kuasa hukum Panji Gumilang Hendra Effendi Masih belum menjelaskan dasar dari gugatan tersebut Dan memastikan bahwa ini merupakan permintaan dari kliennya Selesai kemudian pencabutan gugatan terhadap Menkopol Hukam Anda juga mengatakan kali ini akan menggugat pihak lain inisial RKA Ritwan Kamil Ya, Mas Hendra ya Ya Oke, kalau kali ini apa dasar gugatannya? Karena kami belum bisa sampaikan ya saat ini Mungkin nanti akan kita presliriskan, kita sampaikan ke media Kalau secara administrasi sudah selesai ya Tentunya ada hal-hal pertimbangan yang kita masukkan ke dalam gugatan ini Berkait dengan kinerja dan apa yang dilakukan selama ini Dalam menghadapi persoalan klien kami berkait dengan pondok pesantren aja itu Artinya ucapan-ucapan juga kah yang keluar dari mulut Ritwan Kamil? Ya, ada beberapa kalimat yang menyampaikan hal-hal yang di luar kewenangannya Tentunya berkait dengan penutupan pondok pesantren Pengambil alihan pondok pesantren Kemudian pembentukan tim investigasi yang tidak diselesaikan Pekerjaannya kemudian dilipakan ke Pak Mahabud MD ya Yang kemudian persoalan ini liar dan tak terkendali Kemana-mana bergeser ke persoalan lain Mulai dari pembekuan rekening klien kami Sehingga berdampak kepada seluruh santri Kebutuhan makannya terganggu Berdampak kepada persoalan ekonomi yang sedang berjalan di sana Pertanian, pertempunan, peternakan semua terganggu Sehingga ini berdampak kepada hal bergeser ya Kepada hal yang tadinya tipatnya persoalan sosial Jadi hak asasi manusia Karena terganggunya hak hidup manusia Terganggunya kesehatan Yang terganggunya pendidikan yang terjadi Yang diselenggarakan oleh pondok pesantren di aja itu Tentunya ini jadi dasar yang sangat prinsip Bagi kami melakukan gugatan itu Menanggapi rencana gugatan Panji Gumilang Ridwan Kamil tegas siap menghadapi gugatan tersebut Ada masalah dalam hidup Semua urusan ada konsekuensi hukum Yang penting kita selalu berdasar pada asas dan aspek itu Sudah sering saya seperti itu Seperti juga Pak Maupun MD Kita jalani aja proses ini Karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting Daripada kepentingan seorang Sebelumnya saat berada di Cerebon, Jawa Barat Terkait Ponpes Al-Zaitun Ridwan Kamil menyebut Al-Zaitun Indramayu akan diambil alih oleh Kementerian Agama Dan memastikan proses belajar-mengajar akan tetap berjalan Namun akan ada perubahan metode pendidikan Gubernur Jawa Barat Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut bahwa dirinya Tidak akan pernah takut dalam menghadapi kebenaran Apalagi negara kita adalah negara hukum Yang berasaskan aspek hukum Kalau salah kita tindak tegas Gubernur Jawa Barat tersebut juga menyebut Bahwa Ponpes Al-Zaitun telah banyak masyarakat Yang melaporkan adanya tindak pidana Yang terjadi di pondok pesantren Ponpes Al-Zaitun Ridwan Kamil pun mendorong pihak kepolisian Untuk segera merespon dengan memproses dugaan-dugaan tindak pidana Di Ponpes Al-Zaitun yang dilaporkan oleh masyarakat Ridwan Kamil tidak merinci jenis tindak pidana Di Ponpes Al-Zaitun yang dilaporkan oleh masyarakat Meski begitu Ridwan Kamil menyebut ada dugaan tindak pidana Berupa pengumpulan dana secara ilegal Yang dilakukan oleh pihak Ponpes Al-Zaitun Sebelumnya Ridwan Kamil mendukung rekomendasi dari MUI Jabar Agar pemerintah pusat segera menghentikan operasional Ponpes Al-Zaitun Membuntuk dari adanya polemik Yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat Meski begitu Ridwan Kamil meminta agar penutupan Ponpes Al-Zaitun Dilakukan secara bijak Mengingat adanya ribuan pelajar yang di Ponpes tersebut Ridwan Kamil menegaskan Apa yang disampaikannya Terkait kasus yang menyeret Panji Gumilang Sudah sesuai prosedur RK menegaskan pihaknya Siap menerima konsekuensi Atas tindakan dan pernyataannya itu Lantaran untuk kepentingan masyarakat Gak ada masalah dalam hidup Semua urusan ada konsekuensi hukum Yang penting kita selalu berdasar pada Asas dan aspek hukum Sudah sering saya seperti itu Seperti juga Pak Mahfud MD Kita jalani aja proses ini Karena kepentingan masyarakat jauh lebih penting Daripada kepentingan seorang Panji Gumilang mengajukan gugatan Terhadap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Atas pernyataannya Yang dianggap menyudutkan Panji Gumilang Selain dianggap menyudutkan Panji menilai Ridwan Kamil Mencari panggung Dan tidak serius menyelesaikan Polomik di Pondok Pesantren Al-Zaitun Menggugat pihak berikutnya Yaitu Pak RK Itu kita gugatannya dalam proses Cenderung arahnya kepada Menolak memreming Memreming Menolak memreming